Oke, di video kali ini kita akan coba merekap sebuah data transaksi penjualan barang dimana rekap ini sebenarnya tidak sesuai dengan yang ada di data ini Nah, contoh disini kan ada FIFO Y53, matte black ya kemudian ada juga Samsung Galaxy, disini juga ada Xiaomi, kemudian juga ada OPPO ya kemudian disini kebawahnya sama ya, ada Xiaomi juga, ada OPPO juga, ada Samsung juga ya nah ini data transaksi sebanyak 42 transaksi ya, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 oke, disininya ada harga, kemudian disini juga ada jumlah transaksi yang terjualnya ya oke, jadi kita akan membuat rekapnya sederhana nah, jadi teman-teman di materi ini kita akan membahas bagaimana caranya menjumlahkan dengan kriteria tertentu, tetapi kriterianya tidak sama dengan yang ada disini oke, kita coba disini ya buat ya jadi yang pertama kita tuliskan disini adalah Samsung ya, kita buat rekap untuk Samsung berikutnya ada juga Xiaomi oke, kemudian disini juga ada OPPO ya, dan yang terakhir ada juga Vivo ya, tiga merk HP ini, disini ada jenisnya ya, jadi ada Samsung ini, Samsung nya Galaxy J5 nah, kemudian ada Vivo juga, Vivo nya Y53 nah, kalau saya jumlahkan kalau saya buat rekap berdasarkan produk ini ya, produk Samsung, Xiaomi, OPPO, dan Vivo itu teman-teman harus bisa menjumlahkan disini ya oke, misalkan saya tulis begini aja saya kasih tabel dulu ya oke, nah disini berapa sih jumlah penjualan untuk Samsung ya kalau misalkan disini ada Samsung Galaxy J5, 2 yang terjual kemudian ada juga Samsung Galaxy J5 yang white ya ini jumlah terjualnya 4 nah, setiap Samsung itu akan dijumlahkan disini disini ada Samsung, berarti ada 4 nanti jumlahkan lagi dengan yang tadi disini kemudian kalau disini ada lagi, berarti tambah lagi jumlah ini, jumlah ini, dan seterusnya sampai dengan akhir transaksi ini nah, teman-teman, rumus ini teman-teman harus ketahui karena memang jarang sekali orang membuat tutorial seperti formula yang akan saya jelaskan di tutorial ini ya oke, langsung aja caranya sederhana, teman-teman caranya sederhana, kita gunakan fungsi sumib ya seperti biasa, untuk menjumlahkan dengan kriteria tertentu itu menggunakan fungsi sumib jadi teman-teman disini tulis aja sumib, yang ini oke, sederhana begini ini sumib, kita akan menjumlahkan jika ya, rank oke disini teman-teman ada ranknya ini berarti ranknya adalah disini teman-teman ya oke, kesini kita ambil nah, sampai terakhir oke sumib, D3 sampai D berapa ini D44 ya kemudian kita kunci lagi dengan F4 ya seperti ini oke, ini yang materi yang sebelumnya ya jadi ini absolut dan relatif itu silahkan pelajari juga cara membuat formula relatif dan absolut ya jadi setelah ini teman-teman kita lanjut ya kemudian kita koma ini kriterianya kriterianya kita ambil yang sama dengan yang ini Samsung ya nah, berarti teman-teman pakai tanda petik 2 ya Samsung oke, seperti ini oh, sorry ya saya tulisnya salah Samsung oke lalu teman-teman disini jangan lupa pakai bintang ya karena disini kalau Samsung aja itu tidak akan ditemukan kenapa? karena disini ada Samsung Galaxy J5 dan seterusnya sampai disini yang keduanya juga ada Samsung Galaxy J5 ada yang white dan kesini juga ada Samsung Galaxy S7 Edge dan seterusnya nah, kita akan mencari penjumlahan dengan syaratnya yang ada kata kunci dengan Samsung maka disini di akhirnya dikasih tanda bintang ya oke, seperti ini setelah itu teman-teman tinggal tanda petik lagi kemudian disini sum ranknya kita jumlahkan yang ini oke, kita tarik nah, sampai terakhir kemudian kita lihat disini dan setelah itu teman-teman tinggal enter aja nah kita bisa menemukan kita bisa menghasilkan jumlah yaitu 56 kalau teman-teman cek satu per satu itu jumlahnya sama 56 ya, contohnya begini ini Samsung yang Galaxy J5 yang gold ya, ada 2 kemudian yang white 4 itu udah 6 ya kemudian kalau ada lagi disini Samsung ini tambah 4 berarti 10 ada lagi Samsung lagi disini tambah 1 11 tambah 1 Samsung lagi 12 dan seterusnya itu dijumlahkan 56 nah, kalau secara manual teman-teman ini satu per satu ini kalau jumlahnya ratusan itu berapa jam yang teman-teman menyesuaikan hanya untuk merekap seperti ini ya, jadi formulanya teman-teman silahkan penggunaan rumus sum ip seperti biasa kemudian ini rank yang akan dijumlahkan sesuai kriteriannya dan ini adalah kriteriannya Samsung nah, karena disini ada kata lagi disebelah kanannya ada tulisan lagi maka yang mengandung kata Samsung atau karakter Samsung itu akan dijumlahkan yang ada disininya oke value jadi enter hasilnya 56 nah, jadi mudah ya sekarang teman-teman sudah tahu bagaimana cara menjumlakan yang berdasarkan kriteria tetapi kriteriannya disini ada text lain yang sebelah kanannya oke, seperti itu nah, lalu bagaimana untuk Xiaomi OVO dan Vivo nah, caranya sama aja teman-teman ingin lebih cepatnya copykan aja formulanya seperti ini oke kemudian kita buat disini enter kita buat disini enter lagi kemudian kita paste disini enter nah, untuk Xiaomi teman-teman tinggal ganti aja disininya oke, kita block kemudian ganti tulisan menjadi Xiaomi oke, seperti ini Xiaomi bener gak tulisannya? oh, bener ya tinggal enter aja oh, ada yang salah kali ya Xiaomi Xiaomi salah ya tulisannya salah jadi kalau salah teman-teman itu hasilnya 0 jelas karena kriterian tidak sesuai tidak ditemukan ya Xiaomi nah, seperti ini ya enter oke, hasilnya 26 nah, jadi yang mengandung karakter Xiaomi itu jumlah penjualannya sebanyak 26 nah, jadi HP Xiaomi terjual 26 sedangkan Samsung 56 oke, kita lihat yang OPPO ya kita lihat yang OPPO disini berarti tulis aja teman-teman disini OPPO oke lalu enter nah, yang OPPO jumlahnya terjual adalah 12 unit ya 12 unit disini kalau teman-teman hitung silahkan yang OPPO manual itu gak ada 12 sama aja ya oke, yang terakhir kita akan menjumlakan Vivo ya disini ganti aja Samsungnya dengan Vivo oke, Vivo ya enter 11 oke kita sudah bisa menghasilkan recap sederhana setiap HP setiap handphone yang bermerek ada 4 merek disini ya yang bermereknya lain-lain kemudian disini tipu-tipunya juga masing-masing berbeda ya tetapi kita akan menjumlakan recapnya berdasarkan merek HPnya saja tidak tergantung pada tipunya ya oke ini hasilnya nah, jadi teman-teman kita tes jumlahnya harus sama dengan yang ada disini semuanya ya, sampai range disini kita tes dengan penjumlahan ya oke sum kita tes jumlah totalnya adalah 105 unit yang terjual baik Samsung Xiaomi Oppo maupun Vivo ya jadi kita cek lagi disini harus jumlahnya sama yaitu 105 ya nah, berarti disini teman-teman tinggal jumlahin aja disini sum oke tarik kemudian enter nah, hasilnya sama 105 105 oke sama ya berarti ini sudah betul formulanya nah, jadi seperti itu teman-teman ya jadi sekarang udah tau bahwa kalau mencari penjumlahan dengan kriteria tertentu tetapi kriterianya ada karakter lain supaya nanti lebih cepat seperti ini ya oke jadi ada sumib kemudian rank ini kemudian kriterianya Samsung kemudian disini ada bintang jangan lupa bintangnya dituliskan karena kalau tidak ini tidak akan menghasilkan jumlah ya oke seperti ini jadi seperti itu oke selanjutnya kalau saya jumlahkan berapa sih jumlah total untuk omset ya jumlah omsetnya nah berapa jumlah omset seluruhnya disini kita cek menggunakan fungsi sum product ya jadi total omsetnya berapa disini sum ayo sorry total omset oke kita coba jumlahkan total omsetnya total omset itu bukan harga yang ini ya kenapa karena kita harus mengalihkan juga dengan yang ini oke jadi total omset kita gunakan fungsi sum product sum product juga pernah saya bahas kalau tidak salah silahkan cek lagi videonya nah seperti ini sum product berikutnya array ke satu array ke satunya kita pilih yang ini ya ini e3 sampai dengan e44 oke sampai sini selanjutnya kita koma lagi setiap titik koma array ke keduanya yaitu kita ambil yang f yang ini oke set nah setelah ini teman-teman tinggal enter aja karena sudah selesai nah hasilnya seperti ini kita kasih ini numbernya koma style oke omsetnya adalah 401.593.000 ya oke jadi ini total omset jadi ini dikali 3 ini dikali 2 ini dikali 4 dan seterusnya nah kita bisa menggunakan fungsi sum product oke seperti itu ya teman-teman jadi mudah sekarang kita sudah tahu bagaimana menjumlahkan berdasarkan kriteria kemudian kita juga bisa menjumlahkan total omset penjualan untuk bulan januari seperti ini oke oke ini aja videonya teman-teman mudah-mudahan video ini bermanfaat dan seperti biasa kalau bermanfaat silahkan untuk ditekan like-nya dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini silahkan untuk di subscribe karena channel XID akan terus update video tutorial-tutorial terbaru tentang microsoft excel oke sampai disini videonya terima kasih sampai bertemu kembali di video berikutnya sub indo by broth3rmax